Tidak selamanya mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah menjadi hal yang membosankan. Di Medan, seorang milenial bernama Widya Utami Putri mengisi waktunya selama 4 bulan berada di rumah dengan melakukan berbagai hal-hal positif. Selain terus mengembangkan kemampuannya di bidang jurnalistik, presenter TVRI Stasiun Sumatera Utara ini juga memanfaatkan waktunya untuk mempelajari hal-hal baru. Salah satunya dengan belajar membuat puding art atau seni melukis secara tiga dimensi dengan media puding transparan. Memanfaatkan kemajuan teknologi, Widya belajar membuat puding secara autodidak hanya dengan menonton tutorial di Youtube. Setelah mahir, akhirnya Widya mencoba untuk memastarkan kreasinya tersebut hingga mendapat respon positif dari berbagai customernya. Widya menamakan kreasi seni pudingnya ini dengan nama Mudin Puding. Cuma kemarin itu karena memang pas juga kegiatan, balik lagi kegiatan di kantor berkurang, terus juga kebanyakan di rumah, cerita-cerita sama ibu gitu kan kegiatan apa ya yang bisa dilakuin gitu selama pandemi gitu. Awalnya nggak tertarik sama sekali gitu kan, baru setelah coba-coba dicari lewat Google, lewat Youtube gitu, baru oh boleh lah coba dipelajarin dulu. Ternyata tertarik, coba beli alatnya dulu satu set gitu dan sampai sekarang Alhamdulillah lanjut gitu. Nggak melulu harus main game yang pasti, nggak melulu harus nonton drama Korea. Gimana kalau misalnya kita cari sesuatu yang memang bermanfaat untuk kita juga, untuk orang lain juga, dan yang pasti itu menghasilkan. Jadi manfaatkan juga sesuatu, manfaatkan juga waktu yang ada untuk kita lebih produktif. Untuk proses pembuatannya dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam, tergantung bentuk dan ukuran puding. Dibutuhkan kejelian dan ketelitian untuk bisa menghasilkan sebuah kreasi seni puding tiga dimensi dengan bunga-bunga yang cantik ini. Untuk satu buah puding art, Widya membandrolnya mulai dari 25 ribu rupiah hingga 85 ribu rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Widya memasarkan hasil kreasinya ini melalui media sosial Instagram dengan nama Mudin Puding. Ayah Widya mengaku sangat senang dan mendukung penuh kegiatan positif yang dilakukan oleh anak keduanya ini. Ia berharap bisnis baru ini dapat terus berkembang, sehingga dapat menjadi sumber penghasilan baru bagi anaknya. Bagus saya lihat, banyak sih yang udah komen, bagus sampai ngomong sayangnya dimakan ya dengan cantiknya seperti ini kok, sayang gitu. Saya bilang, kapan lagi kalau nggak dimakan? Alhamdulillah ya saya lihat positif, jadi waktunya bisa digunakan yang terbaik untuk menambah pengatuan dia. Alhamdulillah juga ada penghasilan lah, walaupun tidak sepenuhnya ya kan ada kayak gitu ya, bisa lah dimanfaatkan untuk dirinya sendiri gitu. Ada banyak hal positif yang bisa kita lakukan meski hanya berada di rumah. Terlebih hal positif tersebut dapat menjadi sumber penghasilan baru. Nanda Primadana, Pandisa Putra, DAI TV